Sejumlah aliansi mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Jambi terkait belum terselesaikannya permasalahan Nenek Hafsah hingga saat ini. Selasa 12 September 2023 bertempat di gedung DPRD Kota Jambi, beberapa mahasiswa yang tergabung dalam aliansi mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Kota Jambi. Dalam aksinya, aliansi mahasiswa meminta agar permasalahan Nenek Hafsah ini segera menemukan penyelesaian. Dari aksi tersebut, para demonstran menyampaikan bahwa setelah tim Satgas dibentuk sampai saat ini belum menemukan titik penyelesaian. Menanggapi aksi tersebut, sejumlah anggota DPRD Kota Jambi menemui langsung para demonstran tersebut. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Jambi, Muhyili Amin menyampaikan bahwa dirinya dan anggota DPRD Kota Jambi lainnya akan segera meminta jawaban kepada tim Satgas yang dibentuk oleh pemerintah Kota Jambi. Diketahui dalam pertemuan tersebut, turut hadir anggota DPRD Kota Jambi yakni Kemas Farid Alfareli, Sofni Herawati, Maria Magdalena, dan Rashid. Kemudian setelah pertemuan tersebut, anggota DPRD Kota Jambi meminta waktu selama satu minggu untuk mencari jawaban terkait hal tersebut.